Aduh, enak banget sih jadi Ona. Gue jadi pengen makan sashimi mahal deh. Ya, mau makanan yang indah-indah. Udah baik lho gue, gue bagi dua nih sama lo. Tapi kan gue pengennya sashimi. Gini, mau ngabisin 5 juta buat makan kayak gitu doang. Iya, emang lo gak pengen? Enggalah, gue udah pernah kesitu lagi ngerasanya juga B aja kok. Traktur aku lah sekali-sekali. Ayo, mau dimana emang? Japan Fine Dining. Oh, 500 ribu cukup gak disitu? 500 ribu? Ya gak cukup, baby. 5 juta, 5 juta. 5 juta? 5 juta? 5 juta?? 6 juta? 5 juta? 6 bitur! 6 juta! 6 juta! 6 juta! 5 juta! 6 juta! Guys, balik lagi ke Onamakam Mewah Pus. Aku mau makan mewah ala Sultan Jepang. Yang dimana di restoran ini tuh pake sistem omakase. Oke, I'll leave it up to you. Nah, disini tuh gak perlu pilih menu lagi. Menunya itu udah dipilihin sama chefnya langsung. Nah, it looks tasty, right? Mari kita coba. Duh, enak banget sih jadi Ona. Gue jadi pengen makan sashimi mahal deh. Yaelah, makan aja sih dulu yang ada. Bang, ini gorengnya satu. Gak usah pake kol ya. Telurnya dua, yang satu di dadar, yang satu di ceplok. Terus pedasnya sedang. Gak usah pake acar, keruputnya yang banyak. Buset, banyak banget permintaannya. Daripada makanannya si Ona, udah mahal. Cuma seiprit, kita juga gak tau apa yang kita makan. Bisa aja kecebong. Yee, dia tuh keren tau. Maaf gua pesannya telat. Soalnya pesannya panjang banget, ke depan suara madu. Wah, 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 wah. Makasih ya, kembalinnya ambil aja buat ke psikolog. Sok, lu yakin? Gak mau makan? Duh, tapi gue lapar sih. Tapi gue pengen makan sashimi mahal. Atau gue tuh pengen makan makanan yang indah gitu. Au, ah. Yang gue makan. Mitek-tek free. Val. Apaan nih? Ini ala-ala pasta. Ini mah rasanya sama aja mie goreng. Katanya mau makanan yang indah-indah. Udah baik lho gue, gue bagi dua nih sama lu. Tapi kan gue pengennya sashimi. Yaudah, besok kita beli ikan kembung sama ikan tongkol. Nanti kita jadikan sashimi. Ya beda dong, Feli. Tuh kan, dimakan juga. Melaper lu mah. Halo, baby aku. Halo, babi aku. Morning. Morning. Baby aku punya permintaan dong. Permintaan apa, babyku? Traktir akulah sekali-sekali. Ayo, mau dimana emang? Japan Fine Dining. Oh. 500 ribu cukup gak disitu? 500 ribu? Ya gak cukup, baby. 5 juta, 5 juta. 5 juta? Oh no. Ano, babi ku? Nanti dulu ya. Aku mau jaga lilin dulu. Halo, mas. Babi ku? Apaan sih mas mucin dan yang jaga lilin? Hai guys. Jadi hari ini aku bakalan mukbang di Japanese Fine Dining loh. Makanan disana itu bener-bener super fresh dan super enak banget. Luar biasa pokoknya. Oke, jadi nanti ya nanti. Shhh. Lu punya duit? Pokoknya jangan sampai lupa nonton. Karena aku bakalan kasih tau ke kalian. Kalau misalnya makanan disana itu bener-bener enak banget. Lu yakin mau habisin 5 juta buat makan kayak gitu doang? Iya, emang lu gak pengen? Enggalah. Gue udah pernah kesitu lagi ngerasanya juga biaya aja kok. Mana mungkin. Udah lah pokoknya gue mau makan disana. Jadi gini, temen dari sepupu adik temennya sepupu gue itu punya bisnis pertenakan salmon. Dan dia itu menerima investasi dari luar. Dan untungnya gede banget. Ada satu invoice gue yang belum turun nih satu. Apa gue taruh duit gue disitu ya? Lu yakin? Pikir dulu mateng-mateng. Jangan kaya masak telur gak pernah mateng. Ih beneran. Coba lu dengerin deh. Kita PT Salmon Sejahtera adalah satu peternak salmon terbesar di Indonesia mba. Peternakan kita ada di desa suka ikan. Dan profit yang akan mba dapat net 30% per bulan. Nah apabila mba ingin ikutan silahkan berinvestasi di kita. Tuh yakin gue Fel. Biar gue bisa bikin konten mukbang tiap minggunya. Oh Najib punya konten mukbang viewersnya banyak banget. Yaudah terserah lu. Gue sih mau ke pasar aja. Ngapain? Belikan lah buat bikin sashimi. Fel Mir! Sashimi time! Widih gak ada angin gak ada hujan. Tiba-tiba ada sashimi. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka gue bakal jadi kaya raya. Karena gue bakal makan fine dining tiap minggu. Hah? Jadi ya? Jadi apaan Fel? Doi dapet brand gede. Enggak Mir. Dia kan pengen banget tuh. Left mukbang di restoran mewah gara-gara Siona yang gak penting itu. Kenapa aja gak penting? Penting tau. Iya iya. Si Oya hasil endorse nya diinvestasiin. Bagus dong. Diinvestasiin kemana? Adalah. Temen dari sepupu. Adik temennya sepupu gue itu punya bisnis peternakan salmon. Dan gue kan taruh duit disitu tuh. Katanya profitnya tuh hampir 30%. Ini aja gue kirimin duit. Gue dikirimin balik nih salmon. Seger banget lagi. Aduh. Kebayangkan kalo gue taruh 10 juta disitu. Gue bakalan dapet 3 juta tiap bulannya. Wih gede banget. Iya kan? Hati-hati loh ya. Jangan sampe gegabah. Ya. Dia mah udah gue bilangin. Emang susah anaknya. Tenang aja. Ini malah gue rencananya mau nambah lagi. Bahkan katanya kalo misalnya gue ajak temen. Komisi gue juga bakalan nambah. Makanya lu ikutin doang Felmir. Kayaknya gue engga deh ya. Soalnya masih butuh modal buat dalam ngononan gue. Gue juga engga nih kayaknya. I've put my trust in Mirri Asset. Ah kalo gue mah besok mau naruh duit lagi ah. Eh. By the way gue juga udah masak. Lu masak Fel? Masak apaan? Sasimi. Lah kan gue juga udah punya. Ya gue pengen bandingin aja. Punya lu sama punya gue. Ntar gue ambilin ya. Taraaa. Sasimi by Feli. Wuuu. Yakin nih sasimi great? Udah sih cobain aja. Ini terbuat dari ikan kembung. Yang ini ikan. Udah. Makan aja. Tidih. Udah. Ini gue makan sasimi gue. Eh enak tau punya buah. Tidih. Aduh gimana nih? Kok gak ada siiii? Woy Salmon angket dong Kan gue mau nambah investasi Kok gak ada yang angket sih Gak ada yang angket Gimana dong Femong gimana sih Gak mau mandi Mandi lo Enggak aku mau mulai Aduh ngapain sih lo tidak teriak Salmon gue Kenapa Salmon lo Panen Banyak duit lo Traktir lah Bukan gitu justru sekarang orangnya malah ilang nih Aduh parah banget kan Bukan kulit gue masih mulus Ih bau Feli Bau Pokoknya beneran temenin gue ya Vel Gue bingung banget nih Iya i bauwel Pilih ngertir ya Iya yaudah cuman jangan minta traktir ke gue Soalnya kan duit gue lagi ilang Iya Tapi kita mau kemana Ke mana aja lah pokoknya Yang penting kita cari dulu Atau kita datengin kantornya aja ya Yuk yuk Jadi ini kantornya daerah mana sih Kalo menurut google map sih di Jakarta Pusat Tadi udah macet Duit ilang Mau hujan Semobil lagi sama lo Eh berat tabur Masih mending gue temenin lo Turun juga nih Jangan dong kan gue bercanda Aduh Aduh Ya 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 Aduh Mau bensin Mau bensin apaan Orang bensin gue masih full juga Aduh Bukan Perut gue mulus Cepet Pantesan Dari kemarin tuh Oya ngomongin restoran itu Terus ternyata emang beneran enak ya Apaan nih nyebut nyebut nama gue Itu loh ya Jadi tadi kita abis makan di jepen fine dining Yang lo bilang itu Dan ternyata emang enak pol Engga gak enak Gak ada enak-enaknya Loh Kok nangis sih Iya duit gue ilang Aduh Gue jadi bingung lagi nih bikin konten bumbang buat followers-follower gue Eh padahal dengan janji manis si kampret itu tuh si kampret Eh Padahal gue tuh udah kebayangnya tuh gue bakalan Makan enak tuh di resto mewah tiap minggunya Duh ya Gimana ceritanya bisa ilang sih Ya gue kan tadi mau nambah lagi investasinya Nah tapi begitu ditelepon kok orangnya gak aktif Didatengin kantornya juga fiktif Kok bisa lu gak ngecek ya Gue udah kasih tau rey Dianya aja susah dibilangin Ya ampun ngeil banget bocahnya emang Udah sini duduk lu Sini 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 Gimana dong Nah gue terangin ya Untuk kalian yang ingin menginvestasikan dananya Ada sebuah platform dimana risikonya terukur Karena bisa pilih produk yang sesuai dengan profil risiko kita Namanya reksadana Reksadana itu adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal Bagi sekumpulan investor Untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi Yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi Untuk diinvestasikan ke dalam portfolio investasi Seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek atau security lainnya Hah? Gimana? Kayaknya lu jelasinnya kecepetan deh Ya nih tau nih gak ngerti gue Iya Jadi sederhananya gini Konsep reksadana itu serupa dengan konsep omakase Kalau di restoran omakase Pelanggan menyerahkan semua menu masakan kepada chefnya Nah ini bikin pelanggan gak perlu mikir lagi Mau makan apa Karena udah dipilihin oleh chefnya Mereka juga gak perlu malu Kalau mereka gak paham sama makanannya Pokoknya terima beres deh Tau-tau kenyang dan nikmat Nah ini tuh mirip sama reksadana Kalau lu berpikir investasi terlalu rumit untuk dipahami Manajer investasi akan membuat itu semua semakin mudah Soalnya mereka yang akan mengelola portfolio investasi lu Tenang, manajer investasi di Mirai Asset itu profesional dan ahli dalam pekerjaan mereka Dan menariknya adalah biaya layanan manajer investasi itu rendah banget Bahkan ada yang cuma 0,2% per tahun lho Wah fix banget kalau gitu gue bakalan investasi reksadana di Mirai Asset Eh rey, kalau gitu gue juga mau ya Eh ikut ikutan aja lu Eh biarin Biar aset gue tuh berkembang Emang call doang yang punya kembang Nah untuk memulainya kalian bisa download aplikasinya di playstore atau appstore Namanya Nafi Gampang kok daftarnya Wah mantep banget nih Endorsan Udah views banyak Gue bisa makan mewah tiap minggu Nanti jangan gak tau aja Hari biasanya gue makan warteg Eh ya Beli warteg yuk Dih Oga Gak level Dih sejak kapan lu gak mau beli warteg Besok juga minum kobokan lu Tuh Mirai aja makan salad Lu pesennya disini kan Enggak lah ya Mahal lah kalau beli di luar Mending bikin sendiri Masuk pak Mbak ini pesen kopinya Halo guys, kalau gimana ngapain nih? Ini Hore Si Oya kehabisan uang buat bayar kontrakan Loh kok bisa? Tengah Mbak